Dan pemirsa masih terkait persiapan mudik, ini persiapan mudik untuk bus, petugas Gabungan Dinas Perhubungan dan Pores Cimahi menggelar pemeriksaan kelayakan kendaraan, bus yang akan digunakan untuk mudik lebaran di terminal bus kota Cimahi, Jawa Barat. Hasil pemeriksaan ditemukan beberapa bus yang tidak layak jalan, penguji bus, melakukan pengecekan setir, rem, lampu, ban, dan surat-surat administrasi kendaraan. Petugas menemukan beberapa bus yang tidak layak jalan, seperti ban yang kehilangan beberapa bautnya, ketidakadaan alat pemadam api, kemudian pintu keluar darurat yang macet. Pemeriksaan dilakukan pada bus antar-kota antar-provinsi, dan dalam kota yang kerap digunakan untuk mengangkut penumpang. Kita lakukan pemeriksaan, kebanyakan dari sisi pertama administrasi. Mereka dari sisi administrasi, kartu pengawasan, itu ternyata banyak yang sudah berakhir. Kita lakukan pengecekan, ada yang memang satu, memang sedang dalam pengurusan, karena itu kebunangannya dari Kementerian Perhubungan, proses kartu pengawasannya, dan rekomendasinya kita sudah lihat. Dan dari sisi teknis, khususnya kaitan dengan keselamatan dan kelaikan angkutan, kita belum bisa lakukan penempelan stiker kelaikan. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang memang harus mereka lakukan perbaikan berkait dengan temuan dari teman-teman dari penguji tadi.